Intro Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenai Ta'adudul Jum'ah di sebuah desa ada dua pendudian Jum'at yang jaraknya berdekatan sebagian para asatid menjelaskan bahwa yang sah adalah Jum'at yang mulai duluan dan selesai duluan sedangkan kita sedang sholat Jum'at tidak tahu mana yang dulu, mana yang akhir apakah benar keterangan semacam ini atau bagaimana Buya mohon pencerahannya dari Jum'urululama demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jum'urulama akan empat madhab. Kalau anda bicara madhab Shafi'i yang dikukuhkan di dalam satu kampung anda berbilang masjid yang kedua yang terlambat tidak sah. Kalau anda bertanya Jum'urulama ya sah. kalau Jum'urulama adalah sah. Dalam madhab Imam Shafi'i ya Imam Shafi'i dalam satu sata-sata kulnya sebab Imam Shafi'i ada dua kul Imam Shafi'i, madhab Shafi'i kita ada baca Imam Shafi'i di dalam madhab kita Imam Shafi'i kalau ada satu kampung, ada dua masjid maka yang sah adalah yang pertama, yang kedua tidak sah. Baru diizinkan masjid itu berbilang di dalam satu kampung, dalam madhab Shafi'i jika masjid yang satu tidak mencukupi untuk orang di dalamnya jadi biarpun madhab Shafi'i mengatakan tidak sah ternyata pada akhirnya pelan-pelan juga longgar dan kalau kita amati longgarnya pun akhirnya bergabung dengan madhab lain harapan kami dalam hal ini jangan terlalu dipercekcokkan, dipermasalahkan kalau anda bertanya yang dikukuhkan dalam madhab Shafi'i memang tidak sah semacam itu cuman setelah itu dalam madhab Shafi'i juga ini supaya tidak ribut karena suatu ketika ada keributan urusan masjid ribut berantem terus Masya Allah, kapan berjuang ya? ribut masjid, urusan masjid di dalam madhab Imam Shafi'i juga saya hadir ke benar Shafi'i baru satu masjid boleh membuat masjid di kampung yang sama jika masjid yang pertama ini tidak cukup jelas Imam Qulubi menyebutkan lah tidak cukup, ini ada pertanyaan tidak cukup untuk siapa ya Ustaz? tidak cukupnya, ada empat pendapat tidak cukupnya yang pertama adalah tidak cukup bagi orang yang yuktat, yang dianggap dalam bilangan Jum'at bilangan Jum'at itu orang yang mustautin tidak cukup orang mustautin di dalam ini pendapat yang pertama dalam madhab Shafi'i kalau memang cukup untuk orang mustautinin yang dianggap dalam bilangan 40 tadi yang sah dianggap 40 maksudnya orang yang dianggap ahli iktidat maksudnya jadi mustautin kalau memang di masjid tersebut dimasuki orang yang bisa dianggap dalam hitungan 40 ahli istihtan kalau ternyata tidak cukup boleh membuat masjid baru lagi ini pendapat yang pertama dalam madhab Shafi'i pendapat yang kedua adalah yang punya kewajiban termasuk orang mukimin biarpun tidak ahli istihtan tapi orang mukim yang sudah wajib buat artinya pendapat yang kedua jika sebuah masjid di satu kampung tidak cukup untuk sholat jumatnya orang yang punya kewajiban jumatan sampai meludak boleh membuat masjid yang kedua oh gitu yang kedua dalam madhab Shafi'i jika sebuah masjid itu tidak cukup dipenuhi oleh orang yang sah jumatan ibu-ibunya boleh masuk juga disini kalau ternyata tidak cukup untuk orang yang sah jumatan yang ketiga baru boleh membuat masjid seandainya bukan harus hakikatnya seandainya sebuah masjid orang yang boleh jumatan sah jumatan terasuk ibu-ibu dicoba masuk cukup gak kalau ternyata tidak cukup boleh membuat masjid baru yang keempat adalah jika satu kampung masuk masjid tidak cukup boleh masjid sebelah beli buat kesimpulannya dalam madhab Miam Shafi'i ternyata juga ada kelonggaran artinya sudah lah dalam hal begini jangan ribut di kampung berantem sudah lah kalau ada masjid dua berjejeran lebih baik diskusi yang baik imamnya tuker-tukeran tidak berantem biasanya ribut ursat yang ngesibuk wah ini tersaingin dong saya ada masjid baru lagi khotibnya nanti saya saya gimana tapi ada juga berpegang dengan VK Shafi'i dan sah berpegang itu sah cuman sekarang kami kasih wawasan tidak perlu apalagi kalau sudah kita merambah ke madhab yang lain gak ada yang demikian itu madhab yang lain berbilang pun gak ada masalah sehingga kalau anda pergi ke Mesir Imam Shafi'i juga ada bagaimana masjid yang dipakai sholat Imam Shafi'i saat sebelahnya ada dan ini ahli jidhat Imam Shafi'i ahli jidhat yang lainnya ada ulama besar di situ jadi kalau memang seseorang bisa berpegang tolonglah kalau bisa satu kampung selagi ada Jumatan satu itu saja dimaksimalkan sebab umumnya kalau di kampung itu susah cari khotibnya dan sebagainya cuman kalau ternyata ingin diadakan dua kalau bisa dengan diskusi yang baik bukan karena wah eker-ekeran corcoran dan sebagainya diskusi yang baik buatlah gak ada masalah artinya dua keadaan jika Anda bertanya sebelum masjid yang kedua dibangun pasti kami katakan jangan dibangun dulu kalaupun dibangun jangan dipakai sholat Jumat tapi kalau sudah terlanjur dipakai sholat Jumat lapangkan hatimu itu juga saudaramu ikut pendapat madhab sangat mudah dalam hal ini ikut ulama sangat mudah jangan berantem kita kok dikit-dikit berantem baik inilah wawasan yang perlu Anda ketahui biar kita tuh lapang melihat suatu keadaan tapi yang mengatakan tidak sah jangan dikatakan salah benar dia sesuai dengan pengetahuannya yang ada di baca kitab di fatul qorib takrib itu memang betul fatul mo'in begitu dan tidak salah yang mengatakan tidak sah yang kedua itu tidak sah cuma ini kami beri wawasan agar terjalin sebuah keindahan dalam sebuah masyarakat karena ngerti ilmu wallahu a'lam bis sawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati